Duduk dah nih, duduk-duduk sini. Aduh si ganteng ini. Iya nih gak enak, ini udah tamu nih. Faas ya? Iya. Ya Faas. Karena Om Andri teman papa kamu udah lama. Faas dari mana tadi? Dari rumah? Iya. Lagi jalan-jalan tiba-tiba pas aku ngeliat di rumah. Daddy gak ada. Oh iya. Kayak bosan pering. Habis latihan ini olahraga tadi Daddy disini. Olahraga. Katanya Faas ini memang deket banget sama lo ya Son. Gak bisa jauh dari Daddy. Faas poin gila Faas. Faas. Faas ga bisa jauh dari Daddy ya? Enggak. Kenapa? Wah. Kenapa bisa sampai deket banget sama? Kalau misalkan kesepian ibu, mungkin abang gak bisa ditinggalin sama Daddy ya. Iya. Emang apa sih yang bikin kamu nyaman sama Daddy? Iya. Jadi sayang sama abang. Terus. Apa? Jadi sayang banget sama abang. Iya. 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 Ways days out. Jadi kan berdua, nanti kita suka pergi berdua tanpa mami sama kakak aja. Oh iya. Faas umur berapa sekarang? Aku umur 10 om. 10? 10 tahun? Iya. Biasanya sama Daddy suka hangout kemana sih berdua? Yata kemok gitu. Nonton. Iya. Terus beli kartu pakaian juga. Ah, om Andre juga mau kenalin sama anak om Andre. Kenzi. Kenzi. Halo. Halo. Ini anaknya. Halo Kenzi. Halo. Ini gede-gede. Anaknya bersama. Iya. Ini ganteng. Ini ganteng dong. Faas umur 10. Iya. Kamu umur berapa sih? 14. 14? Bapaknya kagak tau umurnya. Di tanah sih. Kamu umur berapa sih? Beneran 14 tahun. Gue ngetes dia takutnya dia lupa umurnya. Anak sekarang tinggi tinggi banget ya. Iya. Kamu duduk sana. Si dudukin sih. Kalau kita tuh suka olahraga bareng, berdua boys days out-nya. Iya, iya. Kalau nggak nge-mall, olahraga lari keluar cluster gitu. Seru banget ya. Iya, dia ajak. Dia ajak gitu. Makanya dia paling seneng kalau lari tuh keluar cluster. Biar pulangnya bisa jajan gitu. Oh, mampir ke mall. Tapi pancingin buat dia. Biar dia mau olahraga dulu. Gapapa gitu. Yang penting anaknya suka dulu gitu. Sama ya, suka olahraga juga ya? Aku suka olahraga sama dia. Kalau dia kemana? Kalau lari keluar rumah ya? Iya, keluar rumah. Kalau ini kayaknya kita keluar jangkauan. Sampai udah nggak bisa dijangkau. Hei, Citi. Hei, hei. Hei, tunggu. Lagi terlalu jangkauannya. Iya, iya, jangkauannya tuh. Kalau ini Candy sama Pak Ajit tuh musik. Hobinya. Ya, kita suruh nge-bendaran. Pakit, musik, apa. Tapi aku juga lagi mulai nge-gym sih. Sekarang menge-gym sekarang. Iya, benar. Sekarang anak-anak jaman sekarang pengennya badannya yang bagus banget. Benar. Jadi badannya nih udah kotak-kotak semua nih. Oh, gara-gara olahraga Pak? Digambar. Kita sering ngeliat nih Sony sama Vaz tuh di IG berdua selalu kemana-mana gitu. Selalu kompak berduanya. Kalau kayak gitu mamanya suka cemburu nggak? Mamanya dia cemburu tuh waktu awal-awal gitu. Kalau aku pulang syuting, aku samperin kamar dia dulu. Aku peluk-peluk, aku sium-cium. Sampai emaknya nungguin gini. Kenapa nggak masuk kamar aku duluan? Kata mamanya gitu. Malah ke dia duluan. Memang banyak yang bilang, ini usia anak-anak segini nikmatin kebersamaan. Karena nanti kalau dia udah dewasa, udah pasti sibuk dengan dunia. Ah, itu. Udah susah tuh diajak-ajak. Ini kayaknya sekarang saya ngajak dia udah susah nih. Ken, nonton yuk. Enggak, aku mau janjiin sama Umi Kualat. Ketika begitu. Kuali. 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 Kalau kamu kan jalan-jalan ke kamar. Ke kamar Tono doang. Oh iya? Apa? Ke kamar Tono doang papa kalau jalan-jalan. Kalau pulang kerja? Iya. Kan kalau tadi Mas Ladi kan pulang ke kamarnya. Cium-ciumin hafaz, peluk-peluk gitu. Peluk-peluk. Kalau ini ke kamar Tono cium-ciumin Tono. Eh inak aja lu! Ini jalan banget nggak aman lu. Apaan gue menyingin si Tono? Pak, pak? Pak aja kerja doang, Pak. Kalau mas as sukanya diajak ke jalan-jalannya kemana? Abang sih ke Mal sama Debbie. Mal ya, biasanya di mal ngapain aja? Kita makan bareng, baju bareng, makan film bareng, kamu main Tamsung Fas pernah suka motoran ga? Dia panggilannya Fas Gak pernah, karena kata mama kalo misalkan naik motor tuh bahaya Digonceng sama papa gitu, pernah ga? Gak pernah, soalnya ga punya motor Oh, udah bawa aja itu satu, ada kan Fas Enggak enak aja kalo punya motor Nanti saya pinjemin gitu loh Awal aja tuh motor Kadang-kadang dia kalo ngomong suka ga dipikir dulu Dia aja belum dapet ya? Dia aja belum dapet Halo semuanya Gantung nih, dulu kecilnya Rigen kayak ini Kayak Fas Umur juga awat Berarti nanti kamu gedenya kayak Iya Ini Rigen tuh kecilnya begini Umur 15 diludain tukang somai Begitu Jadi Toda lengket tuh Iya makanya Enggak emang, dulu waktu Rigen kecil tuh kayak Fas Iya tuh, bener Fas bunga Ini tadi ngomong-ngomong Saya bawa ini Healthy food Healthy food Wah, cocok tuh Kan tadi olahraga Iya Bawa healthy food Apa ini? Ini green juice Green juice? Green juice isinya tuh ada Juice bayam Sama gula Sama rambutnya janet-janet Yang pas hijau ya Rambutnya janet-janet juga hijau Iya, ini green juice bayam Ini ada sandwich Oh, sandwich Ini sandwich isinya Sandwich itu Kalau gak salah artinya Pasir yang mana ya? Bukan Pasir yang mana? Sandwich 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 Pasir mana? Iya Bener-bener Ini sandwich makanan sehat juga Oh iya Isinya kangkung Oh iya Tama-tama Tama-tama Loh, biasanya tuh kayak Bukan kangkung udah Kayak seledri Seladri 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 Selada biasanya ya? Kemarin saya nyari selada abis Adanya kangkung udah pake kangkung aja lah Gitu Gak apa-apa Eh Tapi aku mau nanya sama pas Pas tau gak Kalo dulu sebenernya Daddy ini Boyband Mas Apa? Ini yang ditanyakan pas ya Yang ditanyakan dia Iya Yang ditanya pas Mau sih tapi gak pernah ngeliat Gak pernah liat Kamu bisa punya buktinya? Aku punya buktinya Kok bisa sih? Ah males lah Bacalan dong Nih nih kita liat Mana kek? Nih di dulu Namanya The Biang Kerox Bandnya apa tuh namanya? Itu boyband namanya The Biang Kerox Boyband gitu? Boyband tapi isinya orang-orang tua semua Oh Ada Almarhum Ki Jokobodo Iya Mas Ginanjar Pelawak Pelawak Ada Benigno Terus Rejos Perkusi The Group Ada Persona Elemen Banyak lah jadi satu disitu Nah Mas Setelah mengetahui fakta itu Malu gak pas? Gimana pas? Lihat tadi pas Lalu sih soalnya katanya jadi Pas disitu Semuanya pada lip sync Soalnya suaranya pada Dalam Itu bener Setiap nyanyi dimanapun lip sync Iya 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 Kita itu yuk kita recreate yuk Gimana tuh? Kita recreate Dan jenisnya Kok sih ingin gak? Sud Waduh itu aib loh Gak apa-apa lah itu kan Ayo bantuan Ayo bantuan yang bimbin Lagunya yang tadi Iya yang tadi dong Oh itu gampang Dulu tuh nama singlenya Jempol digoyang Jempol digoyang Asik Jempol digoyang Bukan Ini kaya tadi Kaya cuma Jempol digoyang Jempol digoyang Terus gini Jempol digoyang Jempol digoyang Asik Begitu Jempol digoyang Jempol digoyang Jempol digoyang Pak 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 Puker itu lagunya yang diputar Puter itu 2 kali set Yang mau nyapa Dia 2 kali set Yang mau nyapa Hilang 2 kali puter lagunya Ya dua Dua set Yang lain begini dia sendiri Yaudah deh Saya mau ke Warkom dulu ya Ini saya tinggal Soalnya Kayaknya neneknya si Umi tuh Ngerusuki warkom tuh nih Oke Kulang komon tuh. Ya, oke. Kita bertanggung buat Vas dong sama suaminya. Vas, Om Andre dengar katanya kamu ini suka bikin puisi. Betul. Ya bener, suka bikin puisi. Puisi buat siapa biasanya? Buat mami, buat dede. Om Andre mau denger dong, boleh nggak? Satu aja. Yang... Aku tadi sambil dulu juga bikin yang baru sih. Oh bikin yang baru? Coba Om Andre dengar dulu. Baru bikin? Mas sambil dulu tadi apa bikin? Keren. Nanti gantian ya. Abis ini Kenzi. Bikinin puisi buat Paji. Bikinin tahu. Puisi lah. Silahkan Vas. Deddy ku sayang. Deddy ku adalah super heroku. Deddy kau adalah super heroku. Yang telah menjagaku dan menyayangiku. Dan juga kau memang tidak selalu hadir di setiap saat. Tapi selalu hadir di saat yang tepat. Terima kasih telah hadir di hidup abang dan mami. Terima kasih pahlawanku, my father. Terima kasih. Gila. Nentuh banget loh. Keren banget. Iya. Aku tuh sampe terhak... Iya sama loh. Iya. Kenal-kenal gara-gara sedih puisinya Pak Ji ya. Iya. Ya. Mampun. Iya. Tesak langsir dan ketiakir dan ketiakir dan ketiki vejir itu. Iya.